Pusaka Negeri Tai Li Jilid 20 Selangkah demi selangkah dia menghampiri ke tempat Sembok Tianjun Langkahnya yang syarat menimbulkan suara berderak-derak yang menyeramkan Suasana saat itu benar-benar menyeramkan sekali Urat-urat wajah Sembok Tianjun bergeliatan menonjol Dia pun mulai berbangkit Setelah lebih kurang 1,5 meter di muka Sembok Tianjun Cu Jiang pun hentikan langkah Budak kecil, seru Sembok Tianjun dengan nafas tengah-engah Engkau merupakan satu-satunya lawan yang dapat mengimbangi kepandaianku selama ini Hanya salah seorang dari kita berdua yang harus hidup Atau mungkin kita berdua akan sama-sama terluka atau mati Dapatkah engkau mengatakan asal-usul dirimu? Cu Jiang menggertak gigi Putera tunggal dari Dewa Pedang Cu Bengko, serunya Sepasang matu Sembok Tianjun mendelik Dengan modal apa Cu Bengko berani mengangkat diri sebagai Dewa Pedang? Tua bangka, engkau berani menghina-mendiang ayahku? Belum? Cu Jiang menutup kata-katanya dengan sebuah hantaman dan Sembok Tianjun pun balas menangkis Terdengar letupan keras dan era ngeri Mulut Sembok Tianjun muntah darah dan orangnya pun rubuh Cu Jiang juga terhuyung-huyung, setelah muntah darah dia pun jatuh terduduk, pandang matanya serasa gelap Pikirnya, kali ini kalau Sembok Tianjun turun tangan, dia tentu mati Dia benar-benar tak mampu menggerakkan anggauta tubuhnya lagi Sekonyong-konyong terdengar derap langkah kaki orang dan sesaat kemudian lengking jerit seorang wanita Hati Cu Jiang bergetar samar-samar dia melihat dua orang wanita tetapi tak dapat melihat jelas wajah mereka Ma, Su Chou Hai, kiranya si Al Gojong kecil ini, dia Semangat Cu Jiang serasa terbang ketika mendengar kedua wanita itu menyebut Su Chou, kakek guru, kepada Sembok Tianjun Saat itu dia sudah lebih sadar Bayangan kedua wanita itu mulai tampak lebih jelas Sekarang aku pasti mati, diam-diam ia mengeluh Kedua wanita yang datang itu bukan lain adalah Nyonya Gedung Hitam bersama putrinya Wajah Nyonya Gedung Hitam itu membeku dingin, sepasang matanya berapi-api Sedangkan Nona itu atau yang menurut pengakuannya bernama Ki Ing, tampak pucat Yang berseru menyebut Su Chou tadi, Ki Ing juga Dengan demikian mamanya atau istri dari ketua Gedung Hitam itu murid pewaris dari Sembok Tianjun Dengan demikian rahasia diri wanita itu yang selama ini tiada orang yang mengetahui jelas bagaimana asal-usulnya, sedikit-sedikit mulai tersingkap Diam-diam Cu Chi yang teringat bagaimana manusia aneh penjaga mulut lembah dan pemilik lembah itu atau Sembok Tianjun Dapat mengatakan kalau dia adalah Toan Kiam Janjin Hai itu tentulah karena sudah mendengar laporan dari Nyonya Gedung Hitam Adakah dendam permusuhan antara ayah dengan ketua Gedung Hitam, juga karena mempunyai hubungan dengan Sembok Tianjun pikir Cu Chi yang Tanpa disadari sinar matanya telah beradu dengan tatapan sinar matu Ki Ing tergetarlah hati Cu Chi yang Dalam pandangannya, Ki Ing itu seorang Nona yang penuh kasih dan curahan asmara Tetapi Cu Chi yang tak tersentuh hatinya Andai kata Cu Chi yang belum terikat Pernikahan dengan Hoki Yong Hwa, dia pun tetap sukar menerima Ki Ing karena mereka terpisah oleh jurang pemisah lebar yang berupa dendam darah dari orang tuanya masing-masing Ki Ing, Nona yang pertama-tama pernah menyentuh hatinya, ternyata puteri dari musuhnya diam-diam Cu Chi yang bersyukur karena ia belum sampai menjalin hubungan kasih yang lebih dalam Kemudian mengerling ke samping, Cu Chi yang melihat tubuh Sembok Tianjun rebah tak bergerak di tanah Dia mati Hari ini engkau pasti mati, seru Hek Po Hu Jin atau Nyonya Gedung Hitam Secepat kilat tangannya menyambar kain kerudung yang menutupi muka Cu Chi yang juga kedok mukanya Hai, dia benar-benar pelajar baju putih itu serentak Ki Ing melengking kejut Saat itu Cu Chi yang sedang menderita luka dalam yang parah sekali sehingga dia tak dapat berbuat apa-apa Sejenak Nyonya Gedung Hitam tertegun lalu berseru Apakah engkau hendak meninggalkan pesan apa-apa? Sesaat Nyonya itu menegur Aku masih penasaran mengapa tak dapat membunuh kalian gerombolan iblis ini dan menghancurkan gedung hitam Sahut Cu Chi yang dengan nada keras Cita-citamu memang mulia, sayang engkau harus menunggu sampai penitisanmu yang akan datang Sahut Nyonya Gedung Hitam Mati-tiba Ki Ing berseru dengan rawan Nyonya itu berpaling ke arah puterinya yang tercinta dan kerutkan alis melihat sikap anak itu Nak, engkau kenapa? Apakah engkau tak dapat melepaskannya? Apa? Melepaskannya? Ya, nak, engkau gila aku tidak gila, ma Soal lain-lain tak perlu kita bicarakan tetapi dari perbuatannya membunuh sucoumu itu saja, dia harus mati Yang kuat menang yang lemah hancur, itu sudah menjadi dalih dunia persilatan Ku rasa apa yang terjadi tadi memang suatu pertempuran yang layak Tutup mulutmu bentak Nyonya itu Engkau tak menyadari apa yang engkau katakan Jika tidak sekarang kita turun tangan, kelak tentu berbahaya akibatnya Sepasang matu nona itu merah Setelah terdiam beberapa jenak dia berkata pula Ma, kali ini lepaskanlah dia Nak, jangan engkau terlalu bermanja diri, tak mungkin hal itu dapat ku lakukan Dalam pada itu berkat memperkerasil musim huat dapatlah cuci yang memulihkan sebagian dari tenaganya Dia menyadari bahwa gelagat saat itu lebih banyak celaka daripada menguntungkan Dia benar-benar penasaran kalau harus mati di tangan seorang wanita Dengan bercucuran air mata, Ki-ing tetap merenek Aku telah berhutang sesuatu perasaan kepadanya Hutang perasaan apa? Perasaan, ya perasaan, tidak perlu ku katakan Nak, jika engkau lepaskan dia, apakah dia juga akan melepaskan kita? Aku akan berusaha agar dia melepaskan niatnya untuk melakukan pembalasan berdarah Suatu kegeban? Aku tetap akan berusaha Tak perlu berusaha Melepaskan hari mau pulang ke gunung, tentu akan segera menerima bencana Ma, berikan kesempatan satu kali saja kepadaku Jangankan satu kali, setengah kali pun tidak Tiba-tiba Ki-ing melintang di hadapan cuci yang dan berseru dengan meratap Kalau begitu bunuhlah aku dulu, ma Engkau benar-benar sudah gila, teriak nyonya gedung hitam Tak mau tahu segala apa enyah lah Tidak seru Ki-ing nyonya itu tak dapat berbuat apa-apa Dengan napas memburu keras dia berkata Baiklah, jika tidak kecebur ke dalam bengawan Hoang Ho Engkau tentu belum jera Coba tanya kepadanya apakah dia mau melepaskan niatnya mencari balas atau tidak Ki-ing berputar ke belakang memandang cuci yang Dipandangnya wajah pemuda itu sampai beberapa jenat Setelah berjumpa, apakah tamu akhirnya meluncur juga kata-kata dari mulutnya Budi kebaikan ini tentu akan kuukir selama-lamanya dalam hatiku Kata cuci yang dengan nada gemetar Itu persoalan lain Aku tak mau memohon belas kasihan supaya dapat hidup dan tak dapat melepaskan niatku untuk menuntut balas Tidak dapat seru Ki-ing dengan gemetar Ya, tidak dapat, Ki-ing mengertek gigi Sekarang engkau tak dapat hidup, bagaimana engkau masih kukuh mengatakan tak dapat Seorang lelaki takkan memberatkan soal memati atau hidup Orang yang mati segala akan habis, seru Ki-ing, ksatria atau bukan, apa bedanya? Itu tak perlu dipersoalkan Apakah engkau benar-benar tak mau mempertimbangkan lagi? Tidak usah dipertimbangkan lagi Ki-ing banting-banting kaki dan menjerit dengan sedih Baik, matilah dan jadilah ksatria di neraka Nak, bagaimana? Apakah engkau masih tetap pada penderianmu? Tiba-tiba nyonya gedung hitam menyelutup Ki-ing menutup muka dengan lengan bajunya tetapi tetap tak mau menyingkir Pergilah bentak nyonya gedung hitam Tetapi Ki-ing tetap tak mau bergerak Cuci yang tergerak hatinya Bahwa seorang gadis yang mencintai Tentu akan berbuat tindakan yang diluar dugaan orang Tiba-tiba nyonya itu melesat dari samping dan terus menghantam Cuci yang Bu-um Terdengar erang ngeri ketika tubuh Cuci yang terlempar sampai 2 meter dan mementur sebuah batu besar Dia muntah darah beberapa kali Untuk yang kedua kalinya dia harus merasakan lagi betapa rasa orang yang sekarat maut itu Sudahlah kini titik tentu tak dapat hidup kembali Ki-ing menyerbu Nyonya gedung hitam mendengus Hektometer, aku hendak membuktikan apakah dia benar-benar sudah mati Saat itu kesadaran pikiran Cuci yang makin kabur Dia merasa kematiannya sudah tak jauh Pada waktu berpisah dengan Ang Nyo Chu Nona itu pesan wanti-wanti agar dia berhati-hati Jangan mengagulkan kekerasan Ma, mengapa engkau Ki-ing meratap? Pembuktian yang tepat hanyalah kalau mencerai beraikan mayatnya Walaupun keadaan Cuci yang sudah tak sadar lagi Tetapi samar-samar dia masih mendengar kata-kata menceraikan mayatnya Mati dengan care apapun saja tetap mati Tetapi mati di tangan musuh, memang suatu kematian yang tak merelakan Darah kembali bercucuran dari mulut Cuci yang Dia masih belum mati rata, belum putus napasnya Dia masih dapat merasakan penderitaan dari kematian yang akan dialaminya nanti Tiba-tiba telinga Cuci yang mendengar suara orang berseru, berhenti Suara itu dia cukup mengenalnya Encurit tua, apakah engkau mau cari mampus? Tio Hang Hwi, kalau pencurit tua ini mati tentu takkan melepaskan engkau juga Menyusul terdengar suara benturan keras Tetapi Cuci yang sudah tak berdaya lagi, kesadaran pikirannya pun hilang Ketika dia siuman, bintang-bintang bergemerlapan di angkasa Angin berkesiuran silir dan tubuhnya pun terasa sakit Hai, aku dulu mati serunya Adik kecil, engkau tak mati Terkejut Cuci yang mendengar suara itu Cepat dia berpaling ke samping lalu menggeliat duduk Ah, ternyata yang berada di samping adalah Ciok Ye Au J yang bergelar hanya langit tidak dicuri Dia teringat ketika pingsan, samar-samar dia masih mendengar suara itu Lokoko, engkau kah yang menolong aku? Jangan mengatakan menolong, aku memang menyusul engkau Bagaimana Lokoko tahu? Aku berjumpa Ang Nyo Chu, dia yang memberitahu Oh Lokoko, tempat apakah ini? Masih di daarah, tak boleh berjalan Aku tak berani membawamu keluar gunung Cuci yang mencoba melakukan pernapasan Memang hawa murni dalam tubuhnya lemah sekali Tulang belulangnya seperti copot dari persendian Tetapi dia tak mempedulikan lukanya Dia tetap mencurahkan pikiran pada sebuah soal besar Lokoko, rasanya tadi engkau menyebut nama Tio Hang Hwi, bukan? Ya, kurang sedikit saja aku remuk di tangannya Engkau, apakah dia bukan ratu kembang Tio Hang Hwi itu benar? Isteri majikan gedung hitam tanya Cuci yang pula Kali ini giliran si pencuri tua yang gelagapan Dia itu istri pemilik gedung hitam serunya terkejut Ya, sahut Cuci yang Bukankah dia menikah dengan Tionggo Antai Hiap Cukat Giyok Tanya Ciok Yan Je pula Memang benar sahut Cuci yang ia merangkai dugaan Bahwa kemungkinan besar Cukat Giyok atau kakek cacat di dasar jurang itu Tentu dicelakai pemilik gedung hitam Mungkin gembong gedung hitam itu menyaru sebagai bulim senghut Sebun Ong Itulah sebabnya mengapa Sebun Ong gelagapan dan menyangkal keras kalau dia telah membunuh Cukat Giyok Dan Ki-ing itu tentulah putri tunggal dari Cukat Giyok Ya, benar Bukankah Sao Poh Chu atau putra dari pemilik Gedung hitam pernah mencoba hendak mencemarkan kehormatan Ki-ing di biara tempoh hari Sao Poh Chu itu mengatakan bahwa Ki-ing bukan saudaranya sungguh Tetapi nyonya gedung hitam atau Tio Hang Hwi tetap memberitahu kepada Ki-ing bahwa ayah Ki-ing itu adalah tokoh pemilik gedung hitam Hektometer, jelas wanita itu berbohong Adik kecil, engkau lengah melamun apa tiba-tiba Cukye Auje menegur Aku memang justru hendak mencari Tio Hang Hwi Mengapa? Chu Ji yang segera menuturkan pengalamannya bertemu dengan Cukat Giyok di dasar jurang Bermula engkau mengira Ketua Hoa Gwad Bun Tiams Unio itu sebagai Tio Hang Hwi Bukan tiba-tiba Cukye Auje bertanya Ya, karena itu maka timbul beberapa peristiwa Adik kecil, engkau harus beristirahat dulu agar cepat sembuh Baik, ku bantu engkau Tak usah, cukup lo koko menjaga keamanan saja Apa engkau masih dapat melakukan pernafasan? Sendiri? Bisa Baik, silakan mulai Cuji yang segera rebah Pejamkan matu dan mulai menyalurkan ilmu simhuat untuk menyembuhkan lukanya Beberapa waktu kemudian setelah bangun Cuji yang rasakan tubuhnya panas Ternyata saat itu matahari sudah di tengah angkasa Ketika dia menggeliat bangun, barulah dia tahu kalau saat itu dia sedang berada di sebuah puncak gunung Cio Kye Auje tertawa mengikik Serunya, adik kecil, apakah hengkau sudah sembuh? Lo koko, budi pertolonganmu, entah bagaimana aku harus mengaturkan terima kasih Ah, tak perlu Lo koko apa engkau pernah mendengar nama Sembok Tianjun? Cio Kye Auje kerutkan alis, terkejut Mengapa tiba-tiba engkau menyebut nama itu aku telah membunuhnya? Apa? Engkau, engkau membunuh Sembok Tianjun Ya, di mana? Di tempat aku menderita luka itu Ah, karena mencurahkan pikiran untuk menolong engkau, aku sampai tak memperhatikan hal itu Sudah berpuluh tahun Sembok Tianjun muncul di dunia persilatan Mungkin umurnya sudah lebih dari seratus tahun Dia seorang tokoh yang kejam dan buas tetapi ilmu Kepandainya tinggi sekali Kabarnya dulu dia sudah mati dibunuh orang-orang jago dari aliran putih Tetapi ternyata sampai sekarang masih hidup Apakah yang meluka yang niocu juga dia? Ya pemilik gedung hitam itu adalah murid pewarisnya Hei, teriak Ciok Ye Au Jeh, jika benar begitu, engkau telah berhasil menyingkap sebuah rahasia besar yang selama ini tak diketahui dunia persilatan Loh kokoh, aku hendak pergi ke lembah Kilinkoh lagi mawapa Mencari Tio Hanghui dan menyelesaikan urusan Tionggo Antai Hiap Baik, aku akan menemanimu Berapa jauhnya dari sini lebih kurang setengah jam Keduanya segera lari menuruni gunung Karena kain kerudungnya hilang maka saat itu Cujang menampakkan wajahnya yang asli Selama dalam perjalanan dia tetap memikirkan tentang diri gadis Ki Ing yang ternyata begitu kemati-matian mencintainya Kini setelah dapat menemukan bagaimana asal-usul Nona itu maka pandangannya terhadap Nona itu pun berubah Tetapi justru karena hal itu maka dia pun kehilangan faham Asmara, benar-benar merupakan sesuatu yang menggelisahkan hati manusia Ksatria yang gagah dan berani dapat menabas putus leher musuh, membunuh semua lawan Tetapi berapakah jumlah ksatria gagah yang mampu memutuskan libatan asmara, mampu membunuh asmara hatinya Jika ia nanti akan menyingkap asal-usul diri Nona itu, lalu bagaimana reaksi Ki Ing? Bagaimana reaksi Nona itu apabila tahu bahwa ayahnya telah memberi tugas kepadanya, Chu Jiang, untuk membunuh ibu Nona itu? Tak sampai setengah jam kemudian, mereka sudah tiba di mulut gua Rupanya Chu Jiang sudah tak sabar lagi Ia terus menerjang masuk seraya berteriak Loh koko, mari kita masuk baik, tetapi harus hati-hati Tiba di tempat Chu Jiang melakukan pertempuran kemarin, ternyata mayat manusia aneh dan Sembok Tianjun sudah tak kelihatan lagi Hanya ceceran darah dan dua gunduk makam baru Chu Jiang menjemput kain kerudung tetapi kedok sudah tak dapat dipakai lagi Loh koko kedoknya sudah rusak, lempar saja, aku masih punya Ku rasa tak perlu lagi Wajahku sudah terbuka dan musuh pun sudah kelihatan Baik, kalau mau pakai, bilang Lalu bagaimana kita sekarang? Masuk ke dalam lembah, Aoyo Dangao gunakan ilmu meringankan tubuh keduanya berlincahan melintasi gunduk-gunduk batu dan tiba di dasar lembah Tetapi yang ada hanya puing-puing batu Tio Hanghui tentu sudah menghancurkan markasnya Chu Jiang kecewa Untuk mencari Tio Hanghui bukan hal yang gampang Menghancurkan markas dan mengubur kedua orang itu tentu makan waktu setengah malam Dengan begitu Tio Hanghui dan puterinya tentu belum lama meninggalkan lembah ini Mereka tentu menuju ke gedung hitam Jika kita kejar, kemungkinan dapat menyusul mereka, kata Tio Kye Aujie Chu Jiang menghiakan Keduanya segera meninggalkan lembah itu Setelah keluar dari daerah gunung, Chu Jiang mengusulkan supaya mereka berpencar Kita nanti bertemu di kuil tua di luar kota Keng Chiu itu, katanya Tio Kye Aujie setuju Selama menempuh perjalanan Chu Jiang tak mau mengenakan kerudung muka Kecuali beberapa pentolan gedung hitam, anak buah mereka jarang yang kenal akan wajahnya Dua hari dua malam terus menempuh perjalanan tetapi dia tak melihat jejak wanita itu Chu Jiang makin penasaran Kecuali tidak mengambil jalan yang sama, tentulah wanita itu akan tersusul Hari kedua di waktu petang, Chu Jiang tiba di sebuah kota kecil Bian Yang Dia memutuskan untuk bermalam Setelah masuk ke dalam kota dia memilih rumah penginapan Luan Dia minta kamar di loteng agar dapat melihat setiap pejalan yang lalu di jalan situ Tiba-tiba ia melihat sebuah tandu bercat biru yang keluar dari pintu rumah penginapan Chu Jiang terkejut dan buru-buru turun loteng, mencari Jongos Siapakah yang naik tandu itu? Seorang wanita dengan anak perempuannya Anaknya cantik sekali dan mamanya Wang kamar ku cepat Chu Jiang susupkan sekeping perak ke tangan Jongos Lalu melangkah keluar Jongos terkejut dan lari menyusul Tuan, terlalu banyak ini Kelebihannya, buat engkau tanpa berpaling Chu Jiang lanjutkan langkah Tiba-tiba di sebuah jalan dilihatnya tandu itu berjalan pelahan-lahan Di jalan besar tak leluasa untuk turun tangan maka dia pun terus mengikuti dari kejauhan Lebih kurang satu ii jauhnya, pejalan mulai berkurang tetapi pada saat itu Chu Jiang pun melihat bahwa di sebelah muka tampak seorang tua berjubah hitam yang berjalan mengikuti di belakang tandu Chu Jiang segera cepatkan langkah dan ketika hampir dekat, orang tua jubah hitam itu tiba-tiba berpaling Melihat wajah orang tua itu makin yakinlah Chu Jiang bahwa yang berada dalam tandu itu tentu Tio Hang Hwi dan Ki Ing orang tua jubah hitam itu tak lain adalah Ki Guikah, kepala busu dari gedung hitam Jelas dia sedang mengawal keamanannya majikannya Agar tidak menimbulkan kecurigaan Ki Guikah, Chu Jiang lambatkan langkah lagi dan terpisah agak jauh Jika turun tangan ia harus membasmi Ki Guikah dulu Tak berapa lama tandu pun tiba di luar kota yang sepi Orang di jalan pun jarang Chu Jiang anggap sudah waktunya untuk bergerak Lebih dulu ia mengenakan kain cadar menutup mukanya lalu menyelingap ke dalam hutan Setelah berputar-putar mengitari jalan, dia terus loncat keluar menghadang Ki Guikah Berhenti bentaknya Ki Guikah berhenti Mengamati penghadang itu, wajahnya berubah seketika Apakah hengkau toan kiam janjin serunya? Benar Mau apa minta nyawamu? Ki Guikah menggigil lalu menyurut mundur tiga langkah dan mencabut pedang Chu Jiang pun mencabut pedang dan menggembor Hai Tetapi pada saat itu juga Ki Guikah pun taburkan pedangnya sehingga Chu Jiang gelagapan dan terpaksa memutar pedangnya Dan tepat pada saat Chu Jiang sibuk menangkis Ki Guikah pun terus loncat menyusup ke dalam hutan Hai, mau lari kemana engkau Chu Jiang cepat mengejar Tetapi Ki Guikah sudah lenyap bayangannya Hektometer, menurut peraturan gedung hitam Bukankah tokoh yang mempunyai kedudukan akan mendapat hukuman berat apabila takut berhadapan dengan musuh? Pikirnya Tetapi serentak ia terbeliak karena teringat akan tujuannya Apabila Tio Hanghui sampai lolos, bukankah akan sia-sia saja jerih payahnya itu? Cepat ia menerobos keluar dari hutan dan dilihatnya Tandu itu masih benda pada jarak berpuluh tombak Segera mengejar dan menghadang Jangan bergerak bentaknya Keempat lelaki yang memikul Tandu sering tak meletakkan Tandu dan terus lari ketakutan Chu Jiang tak menghiraukan mereka Menghampiri ke muka pintu Tandu dia memberi perintah supaya penumpangnya keluar Siapa terdengar lengking suara seorang wanita Dan sesaat kain tenda tersingkap maka sesosok tubuh gemuk segera melesat keluar Chu Jiang terlongong-longong tak dapat berkata apa-apa Sementara menyusul lagi sesosok tubuh yang langsing pun keluar dari Tandu itu Kali ini Chu Jiang benar-benar seperti terbang semangatnya Sehingga dia mundur tiga langkah matanya di pentang lebar dan tubuh gemetar Sampai lama baru dia dapat membuka mulut To Aniyo, Kiong Chu, kalian Yang muncul dari Tandu itu bukan Tio Hanghui dan puterinya Tetapi si wanita gemuk dan puteri Raja Tai Li Bahwa wanita gemuk itu kembali ke Tiong Goan itu masih dapat dimengerti Tetapi bahwasannya Kiong Chu dari Tai Li itu juga ikut Chu Jiang benar-benar seperti bermimpi Puteri itu pun terkejut memandang Chu Jiang Serunya dengan nada gemetar Apakah engkau Chu Sasu benar? Dengan wajah sedih, wanita gemuk itu bertanya rawan Nak engkau tahu aku ini siapa? Bibiku Oh, engkau sudah tahu Toa Su Heng Ho Bun Chai yang memberitahukan hal itu kepadaku Apakah dia masih menjabat Chong Koan di gedung hitam? Dia telah tertimpa kemalangan Apakah tamu wanita gemuk membelalak? Toa Su Heng sudah Hai, mengapa terjadi begitu? Pada saat menutup mata, Toa Su Heng mengatakan Kalau dia dicelakai bulim senghut sebu nong Oh, Tuhan wanita gemuk mengeluh Air matanya bercucuran dras Puteri tak mengerti apa pembicaraan mereka Dia hanya melihat saja kedua orang itu Beberapa pejalan yang lalu di tempat itu terpaksa mengitari jalan karena tengah-tengah jalan dipenuhi oleh tandu Bibi, di sini kita mengganggu jalan Lebih baik kita bicara di dalam hutan Bilik Chu Jiang Wanita gemuk mengangguk Setelah mengambil barang bekal dari dalam tandu Ia memimpin tangan Kong Chu berjalan ke arah hutan Chu Jiang mengikuti dari belakang Mereka memilih beristirahat di sebuah tempat yang bersih dalam hutan itu Puteri kerutkan dahi dan berkata Sausu, kita kan orang sendiri Buka saja kerudung mukamu Chu Jiang mengangguk dan terus melepaskan kain cadar yang menutup mukanya Hai tiba-tiba puteri menjerit kaget Chu Jiang tahu apa yang dikejutkan puteri Sambil tersenyum ia memberi keterangan Karena beruntung bertemu dengan tabib sakti Wajahku dapat dipulihkan seperti semula Apakah wajah yang sudah rusak dapat dipulihkan kembali puteri setengah tak percaya Dapat, sahut Chu Jiang Tetapi itu tergantung dari rejeki luar biasa Ih, ternyata di dunia terdapat ilmu pengobatan yang dapat merubah ketentuan alam Tetapi dewasa ini, di dunia kiranya hanya ada seorang saja yang mempunyai ilmu kepandayan seperti itu Tanda petik Siapa namanya Kui Jiu Sin Jin? Enak benar kedengarannya nama itu Tetapi aku asing sama sekali dengan tokoh-tokoh Tionggoan, Sao Su Engkau benar-benar seorang pria yang tampan seru puteri Walaupun puteri raja tetapi kerajaan Tai Li terletak di daerah selatan yang terpencil Kebudayaan dan alam kehidupan di kerajaan itu masih serba bersahaja sehingga perangai puteri itu pun lugu Apa yang dikandung dalam hati terus diutarakan di mulut Cuji yang tersipu-sipu merah mukanya Nak, coba engkau ceritakan bagaimana Toa Suhengmu sampai dicelakai orang sinyonya gemuk berseru dengan nadarawan Dibunuh Bulim Senghut Sebun Ong Mengapa Sebun Ong membunuhnya? Bukankah di antara mereka berdua tiada dendam permusuhan suatu apa? Juga terhadap Tidji, dia pun berulang kali hendak mencelakai, kata Cuji yang Tidji berarti anak keponakan, digunakan Cuji yang untuk menyebut dirinya kepada Huma atau bibinya Kenapa? Entah, hanya dia yang tahu Ah, tak nyana pertemuanku dengan Toa Suhengmu di kota pegunungan itu merupakan yang terakhir kali, nyonya gemuk atau Poan Toanyo menghela nafas Hidung Cuji yang mengembang air Dengan mengertak gigi dia bergumam Sebun Ong harus membayar hasil perbuatannya bagaimana dengan semua musuh-musuh keluarga mutanya Poan Toanyo Ya, memang Tidji justru hendak minta petunjuk bibi Sesungguhnya permusuhan apakah yang telah terjalin antara ayah dengan ketua gedung hitam itu Cuji yang balas bertanya Padahal hakikatnya perkataan pada dalih pohon tinggi tentu menderita angin besar, nama besar tentu terancam bahaya Tetapi bukankah ayah sudah menyingkir mengasingkan diri? Ya memang dia sepertinya hendak menyingkiri permusuhan Lalu mengapa sampai terjadi permusuhan itu? Lawan telah mengeluarkan si Pei, amanat maut Dalam pertempuran, ayahmu telah menghancurkan 12 jago-jago kojiu musuh dan melukai ketua gedung hitam Setelah itu musuh lalu mengundang Sembok Tiancun Hektometer, Sembok Tiancun Cuji yang terkejut Ya, apa engkau pernah mendengar nama orang itu harap bibi suka melanjutkan lagi Ayahmu bukan tandingan Sembok Tiancun Dalam pertempuran sengit hampir saja ayahmu tak dapat meloloskan diri Sejak itu dia merasa malu karena mengecewakan harapan kaum persilatan yang telah menyebutnya dengan gelar Kiam Seng, Dewa Pedang Dan menjaga kemungkinan musuh akan melakukan pembunuhan habis-habisan Maka ayahmu lalu berusaha untuk menyembunyikan diri atau menyingkir dari kejaran musuh Tetapi musuh tetap tak mau melepaskannya Dendam itu harus dibalas serupa Anto Aniu Apakah bibi tahu akan riwayat ketua gedung hitam? Tidak tahu Dia adalah Benggolan Durjana pada masa itu Sekalipun menyelunduk menjadi congkan di gedung hitam sampai bertahun-tahun Tetapi Toa Suhengmu tetap tak pernah dapat melihat wajahnya yang asli dan asal usul dirinya Toa Suhengmu tak percaya kalau orang mampu merahasiakan diri selama-lamanya Pada suatu hari dia pasti dapat mengetahuinya Yang jelas, iblis itu adalah anak murid pewaris dari Sembok Tianjun kata Chu Jiang Bagaimana engkau tahu Po Anto Aniu kaget? Tidji telah dapat membinasakan Sembok Tianjun, seru Chu Jiang dengan geram Po Anto Aniu menggigil Apa? Engkau dapat membunuh Sembok Tianjun ya? Di mana? Di lembah Kilinkoh yang terletak di belakang gunung Kyo Kiong San Ah, anak ini benar-benar kejutan besar Dengan kepandayanmu itu, dapatlah kiranya engkau menghibur para arwah yang telah menjadi korban keganasan momok itu Tidji sudah terlanjur bersumpah untuk mencuci gedung hitam dengan darah Mencuci dangau darah tiba-tiba putri terkejut Mengapa harus begitu? Apakah kecuali balas dendam berdarah, di dunia persilatan itu tiada lain urusan lagi? Bagenda Toa Hangya dari negeri Thaili menganut agama Buddha menjunjung welas asih Dia paling benci dengan pertumpahan darah Putri pun sedikit banyak lelah mewarisi perangai ayahandanya Apakah Kiong Chu tahu akan penderitaan hidup Kucuji yang tertawa hambar? Ya Toa Anyo yang menceritakan Kiong Chu, bagaimana pendirian Kiong Chu? Ah, tak perlu membicarakan soal itu Engkau menyebut aku dengan sebutan Kiong Chu dan aku pun memanggilmu Saw Su atau Chiang Kun Rasanya janggal Bagaimana kalau kita berganti dengan lain sebutan saja? Sebutan apa? Sesuai dengan adat istiadat Tiong Goan Bagaimana kalau engkau panggil aku Nona Toan dan aku menyebutmu Cuto Ako? Tanda petik Chuji yang gelengkan kepala Tidak Tata susila tak boleh dihilangkan Putri tundukan kepala dan berkata sendu Apakah engkau masih membenci perbuatanku ketika pertama kali aku melihat wajahmu? Tidak Chuji yang gopoh menjawab Sama sekali aku tak mengandung pikiran semacam itu Memang wajahku waktu itu, aku sendiri pun juga ngeri melihatnya Kalau begitu engkau anggap wajahku tentu buruk Desa Putri Kiong Chu secantik didadari menjelma di dunia Bagaimana aku berani menghina? Odeweo Putri mengangkat muka dan menatap Chuji yang dengan pandang mendesat Chuji yang tergetar hatinya Dia tak asing dengan sinar matu begitu dari seorang gadis Hoki Yong Hwa dan Ki Ing juga pernah menatapnya dengan pandang matu begitu Hati Putri telah terpancar keluar melalui sinar matanya Tetapi dia sudah beristeri, disamping dia pun hanya seorang busu, sedang gadis itu seorang Putri Raja, apakah dia layak menjadi pasangannya? Jika tidak begitu engkau tentu memandang diriku ini seorang gadis dari daerah liar, seru Putri pula dengan nadarawan Ah, Kiong Chu makin lama makin jauh, Chuji yang tergopoh-gopoh Poan Toanio tersenyum Apakah salahnya untuk berganti dengan lain sebutan saja? Chuji yang merah mukanya Bibi, engkau tak tahu Nak, ku tahu Kiong Chu suka kepadamu, seharusnya engkau berbahagia Bibi, aku Baiklah, hari masih panjang, kelak kita bicara lagi Chuji yang terpaksa menurut dengan beralih pada lain pembicaraan Dia bertanya bagaimana bibinya bersama Putri dapat tiba di Tiong Goan Wajah Poan Toanio kembali gelap Waktu aku berada di istana, aku telah menerima berita dari Toa Suhengmu yang mengatakan bahwa Gok Jinji itu tak lain adalah engkau sendiri Hari pembalasan sudah diambang pintu Maka aku pun membulatkan tekat kembali ke Tiong Goan Kiong Chu ingin sekali menikmati alam pemandangan Tiong Goan yang permai dan memaksa ikut Oh, dewasa ini suasana dunia persilatan sedang terancam bahaya, keselamatan jiwa Kiong Chu Asal tidak menunjukkan diri tentu tiada halangan apa-apa, sahup Poan Toanio Perkumpulan Tong Tian Kau dan gedung hitam sama-sama mengincar jiwaku Apabila mereka tahu kalau bibi dan Kiong Chu mempunyai hubungan dengan aku akibatnya tentu runyam sekali Oleh karena itu di depan umum, hendaknya kita jangan menonjolkan hubungan itu Di samping itu masih ada empat orang kojiu istana Tai Li yang mengawal keselamatan Kiong Chu Apakah bibi sudah bertemu dengan Kisyao Hang dan kawan-kawannya? Hektometer Bibi tahu juga nasib yang diderita Ong Kian ya, tahu Berita itu sudah disampaikan ke Tai Li Tip Ji sungguh merasa tak enak hati Bukan salahmu Sekali orang berani turun ke gelanggang dunia persilatan, tentu tak dapat menghindari hal-hal yang buruk Apa petunjuk dari suhu? Hanya sepatah Jangan mengecewakan harapan baginda Baik, sahut Chu Jiang tegas Nak, kalau panggil aku tetap saja dengan sebutan Toanio Aku suka dengan sebutan itu Chu Jiang mengiakan Kita tak boleh terlalu lama di sini, kemanakah engkau hendak pergi tanya Poan Toanio? Tip Ji hendak ke Kengciu, setelah itu? Ke gedung hitam Benar Kok suh masih mengirim sebuah pesan? Bagaimana? Apabila tugas berat itu sudah engkau selesaikan, apabila engkau tak mau kembali ke Tai Li, engkau boleh tinggal di Tionggoan Sejenak Chu Jiang merenung dan kemudian mengatakan bahwa soal itu kelak akan ia pertimbangkan lagi Salah Su sudah memutuskan untuk tidak kembali ke Tai Li tiba-tiba putri menyeletuk Chu Jiang terbeliat Bagaimana Kiong Chu dapat mengatakan demikian putri tertawa rawan, sahutnya? Tanyalah pada Hak Timu sendiri Chu Jiang dapat menyelami kata-kata putri itu Jelas putri itu menuduh bahwa dia takkan mau menerima cinta putri Chu Jiang tak mau menjawab Ia berpaling kepada bibinya Pemikul tandu Toanio sudah melarikan diri Lalu bagaimana? Nanti akan kuusahakan lagi Eh, benar, siapakah orang tua yang mengikuti di belakang tandu tadi? Kepala pasukan pengawal dalam dari gedung hitam yang bernama Kiguikah Bagaimana engkau menyelesaikannya sayang dia dapat lolos? Su Jiang merenung Poan Toanio berkata Rasanya akan terjadi sesuatu yang tak terduga lagi Karena curiga dia lalu mengikuti tandu Kemudian engkau Hajar tetapi dia dapat lolos Dia tentu penasaran Dan paling tidak jejak kita tentu sudah diketahuinya Mungkin tidak begitu mencemaskan karena dia tak tahu penyamaranku Bagaimana engkau dapat mengejar tandu yang kami naiki? Karena Tip Ji menyangka bahwa yang berada dalam tandu ini Orang yang hendak ku cari Siapa orang itu? Ratu kembang Tio Hanghui dan anaknya Ah! Tiba-tiba kesyurangin yang lembut bertiup Poan Toanio dan Puteri tak merasakan apa-apa Tetapi telinga cu liang yang tajam cepat dapat menangkap kesyurangin itu Dan dapat pula mengetahui bahwa ada serombongan orang yang tengah mendatangi Serentak ia bangun berdiri Toanio, ada orang datang Lekas ajak Yongcu menuju ke arah barat hutan ini Dan yang datang bukan hanya seorang Poan Toanio mengangguk-angguk Nak, hati-hati menghadapi mereka Selanjutnya kalau mengadakan hubungan Kita gunakan sandi rahasia Baik Kiongcu, mari kita berangkat Katanyonya gemuk itu Namun sejenak Puteri menatap Cu Jiang Bibirnya gemetar hendak mengucap sesuatu tetapi tak jadi Dia terus mengikuti wanita gemuk itu melintasi hutan Cu Jiang mengantar kedua wanita itu dengan pandang penuh arti Yang seorang, Puteri Raja dari sebuah kerajaan di pedalaman selatan Yang seorang, adalah bibinya, satu-satunya keluarga yang masih hidup dalam dunia Cu Jiang dapat menangkap apa arti sinar mata puteri yang bersinar-sinar memancarkan luapan kasih hati kepadanya Sementara itu suara dari kejauhan itu makin terdengar jelas Menyusup di sela-sela dan cuci yang cepat mengenakan kain kerudung mukanya lagi dan duduk bersandar pada sebatang pohon Kedua matanya setengah dipejamkan Pada lain kejap terdengar suara kata-kata orang Ui Tong Cu, apakah hengkau anggap lawan akan terperangkap siasat kita? Tentu, sahut yang ditanya Saat ini pengaruh Tian Tong Ka sedang berkembang Sedangkan gerombolan sipet Tian Mo itu sama sekali tak memandang mata pada orang persilatan Kalau siasat ini tak termakan mereka dan lawan dapat menguasa Oh Yang, kita siapkan siasat lagi di Hun Yang Dan pihak kita pasti akan keluar sebagai yang utuh sendiri Tanda petik Li Hu Huat, bagaimana dengan tempat ini ya? Di sini kita mulai mempersiapkan Mendengar pembicaraan itu tahulah Cu Jiang bahwa mereka anak buah gedung hitam Tetapi tujuannya bukan mengejar dia, melainkan hendak mengatur siasat untuk menghadapi Tian Tong Kao Rombongan pendatang itu berhenti pada jarak puluhan tombak dari tempat Cu Jiang Beberapa saat kemudian terdengar kesiur angin menggetar daun-daun pohon Diam-diam Cu Jiang menimang Kalau tujuan anak buah gedung hitam itu hendak mengarah tokoh gerombolan sipet Tian Mo Sungguh suatu kesempatan bagus sekali baginya Ia memutuskan, untuk sementara takkan menampakkan diri dulu Ia berbangkit lalu mencari tempat bersembunyi yang lebih rapat Dari celah-celah daun yang menutup tempatnya, ia dapat mengintai gerak-gerik mereka Ia terkejut ketika melihat dua lelaki tua baju hitam dan serupa orang pengawal hitam Tengah menggantung empat sosok mayat pada batang pohon Kemudian mereka menggali liang di sekeliling pohon itu Lebih kurang sepeminum teh lamanya Keempat pengawal hitam itu meninggalkan tempat itu Tetapi kedua lelaki tua baju hitam masih berada di situ Siap Lepaskan pertandaan rahasia Jangan, tunggu sebentar lagi Biar kaum iblis itu mulai curiga dulu Baru lepaskan pertandaan rahasia untuk menjebak mereka Kalau ketiga iblis itu tidak semua muncul-muncul satu, bunuh satu Mendengar ucapan kawannya, lelaki tua baju hitam itu tertegun, kemudian berkata Menurut keterangan dari korban tadi, jika melepaskan panah api panca warna, menandakan kalau ada peristiwa besar Entah apakah keterangannya dapat dipercaya? Tentunya dapat dipercaya Menurut kata Ki Tong Leng, Toan Kiam Jan Jin sudah muncul di sekitar tempat ini Entah mau apa dia? Hal itu mudah saja ditebak Kalau bukan mencari sasaran kepada gedung hitam kita Tentulah perkumpulan Tong Tian Kau Hektometer Sungguh sombong sekali manusia itu berani menentang dua kekuatan besar yang merajai dunia persilatan dewasa ini Tetapi memang ilmu pedangnya luar biasa sekali Ki Tong Leng mengaku bukan tandingannya Bagaimana kalau ketua kita? Ah, jangan membicarakan soal itu lagi oh Ya, ya Segera saja mulai bekerja Baik, kata salah seorang tua itu lalu mengeluarkan sebuah benda dari kantong baju dan menyulut korek Sepercik sinar bintang melayang ke udara dan peletak Benda itu meledak menghamburkan bunga api warna-warni Melihat itu cuci yang tahu apa yang terjadi Anak buah gedung hitam berhasil menangkap anak murid Tong Tian Kau Setelah dikorek keterangannya lalu dibunuh Kemudian di tempat itu mereka memasang perangkap dengan melepaskan panah api sebagai umpan Setelah melepas panah api panca warna, kedua lelaki tua itu pun cepat-cepat meninggalkan tempat itu Tetapi baru 20 tombak jauhnya, pandang mati mereka nanar ketika melihat seorang yang wajahnya bertutup kain hitam Tegak menghadang di tengah jalan Keduanya berhenti dan salah seorang memekik keras Toan Kiam Jan Jin wajah kedua lelaki tua itu tampak ketakutan sekali Ingin ku bertanya beberapa patah kata kepada kalian Seru cuci yang yang saat itu dalam perwujudan sebagai Toan Kiam Jan Jin lagi Soal apa seru salah seorang dengan gemetar Untuk menghadapi pihak manakah rencana yang kalian siapkan dalam hutan itu, tanya cuci yang Perlu apa engkau tanyakan hal itu? Jangan bertanya apa-apa, cukup engkau memberi jawaban saja Kedua lelaki tua itu saling bertukar pandang, kemudian tertawa mengekeh Mungkin engkau tentu gembira sekali mendengarkannya Rencana itu kami tujukan kepada iblis nomor 11, 12 dan 15 dari gerombolan sipet Tianmo Hektometer, bagus, aku memang girang sekali, tetapi titik bagaimana? Kalian juga harus serahkan jiwa Kedua lelaki tua itu pucat dan menyurut mundur beberapa langkah Tangannya merabah pedang Cuci yang tak mau membuang waktu Bersiaplah menjaga diri serunya seraya menerjang Mencabut pedang dan menyerang maju Hampir dilakukan dengan serempak dalam gerak yang luar biasa cepatnya Huak, huak Kedua lelaki tua itu pun rubuh Cuci yang pun bersembunyi lagi di tempat tadi Lebih kurang menunggu sampai sepeminum teh lamanya Tiba-tiba muncul beberapa lelaki dalam pakaian kuning emas Mereka terkejut melihat tubuh yang tergantung di atas pohon Berhenti teriak salah seorang yang menjadi pimpinan rombongan Tunggu dulu perintah dari ketiga huat kita Tak berapa lama, muncul tiga sosok tubuh yang tinggi besar Sedikit pun gerak mereka tak bersuara Cuci yang tegang Jelas ketiga orang itu tentu iblis nomor 11, 12 dan 15 dari sipet Tianmo Kawanan kerucuk itu memang menjemukan sekali Kata salah seorang dari ketiga pendatang itu Ong Taubak Tanda seru Pimpinan rombongan baju emas tadi segera tampil memberi hormat Murid siap mendengar perintah Lepaskan mayat itu Ong Taubak mengiakan lalu memberi perintah dan empat orang baju emas segera naik ke atas pohon Mereka masing-masing menurunkan sesosok mayat Potong saja talinya dengan pedang Perintah Ong Taubak Baik seru keempat baju emas lalu mencabut pedang dan membabat tali penggantung Keempat mayat itu meluncur jatuh Boom titik Serempak pada saat mayat-mayat itu jatuh di tanah terdengarlah letupan keras dan asap tebal segera bergulung Gulung menyelimuti empat penjuru Pohon tembang, tubuh-tubuh manusia berterbangan Chu Jiang juga terpental beberapa meter dari tempat persembunyiannya Ia rasakan seperti terjadi gempa bumi hebat Setelah asap menipis, barulah dia tahu apa yang terjadi Sekeliling tempat itu penuh dengan darah dan kutungan anggauta badan Mengerikan sekali Daerah seluas lima tombak keliling, hampir sudah binasa semua Baru Chu Jiang berdiri, tiba-tiba ia mendengar suara orang menggembor Oh, engkau budak Ia terkejut dan mengangkat muka Ah, ternyata saat itu dia sudah diketung olah tiga manusia aneh yang bertubuh tinggi besar Ia terkejut dan heran mengapa ketiga iblis durjana itu tak sampai mati dalam ledakan itu Budak, bukankah engkau yang disebut Toan Kiam Janjin itu salah seorang iblis bertanya Benar, engkau berani menggunakan siasat licik itu? Rasanya aku belum pernah melakukan pekerjaan selicik itu Kalau begitu titik Ingat saja hutang-prihutangmu dengan pihak gedung hitam Budak, mengapa engkau memusuhi pihak kami Anggap saja sebagai jalan ke arah kesejahteraan Untuk kesejahteraan? Hahaha enam pasang Biji metu yang berapi-api mencurah ke arah wajah Chu Jiang Seolah hendak menelan hidup-hidupan Baru mendengar nama Sipet Tianmo saja Orang persilatan pasti sudah menggigil nyalinya Apalagi kalau bertemu dengan salah seorang anggautannya Tetapi berhadapan dengan ketiga iblis dari Sipet Tianmo itu Chu Jiang tak gentar sama sekali Dia memang sedang mengemban tugas untuk membasmi kawanan Sipet Tianmo yang ganas itu Untuk menyelamatkan dunia persilatan dan kepentingan negeri Tai Li Pedang tak bermata Harap kalian suka mempertimbangkan seru Chu Jiang Tetapi peringatan Chu Jiang itu hanya disambut dengan gelak tawa oleh ketiga iblis Mengapa kalian tertawa? Budak, apa yang engkau kehendaki supaya kami bertiga mempertimbangkan? Hancurkan kepandayan kalian sendiri dan lekas tinggalkan dunia persilatan Kembali ketiga iblis itu tertawa nyaring Budak, apakah engkau tengah mengigau dalam bermimpi salah seorang iblis itu berseru? Aku mengatakan yang sejujurnya Tetapi justru akulah yang hendak mencincang tubuhmu Rupanya kalian memaksa aku harus turun tangan akanku beset kulitmu hidup-hidupan sahut ketiga Iblis itu Tiba-tiba Chu Jiang mendapat pikiran Untuk meringankan bebannya, ia tak boleh memberi kesempatan sehingga ketiga momok itu dapat bersatu untuk mengerubutinya Suhu dan baginda Toan Hangya memang menitahkan supaya kawanan Sipet Tianmo itu jangan dibasmi semua Tetapi terhadap kawanan Durjana semacam mereka, sukar untuk melaksanakan perintah itu Pelahan-lahan Chu Jiang mencabut pedang kutung Ketiga iblis itu pun saling bertukar pandang lalu serempak mengangkat tangan mereka Tiba-tiba dengan kecepatan seperti kilat menyambar, Chu Jiang menyerang kepada iblis yang berada di samping kanan Dia menggunakan tenaga penuh Terdengar suara orang tertahan, darah menyembur dan iblis itu pun terhuyung-huyung Empat-lima langkah, beluk ia jatuh terduduk Serempak pada saat itu juga pukulan dasyat dari kedua iblis telah melanda Chu Jiang Sehingga anak muda itu terpental mundur sampai lima-enam langkah Dengan menggembor seram, kedua iblis itu terus loncat menerjang Chu Jiang seraya lepaskan empat buah pukulan maut Chu Jiang pun ayunkan pedang Kiam gi atau hawa pedang menyongsong pukulan lawan, menimbulkan benturan keras Cepat sekali kedua momok itu mengisar kaki berganti langkah Mereka menyerang dari kanan-kiri Chu Jiang gunakan tata langkah gonggong kohwat untuk menghindar Tetapi kepandaian kedua momok itu memang bukan olah-olah hebatnya Mereka dapat menguasai setiap gerakannya Menyerang dan menarik pukulan Dilakukan dengan sempurna Setelah menilai posisi gerak putaran Chu Jiang Keduanya lalu menyerang gencar Chu Jiang terpaksa memutar pedang untuk menyerang iblis yang menyerangnya dari kanan Huak titik terdengar pula suara erang yang ngeri Iblis itu rubuh tetapi punggung Chu Jiang termakan pukulan iblis yang berada di kiri Chu Jiang terseok-seok ke belakang sampai beberapa langkah dan hampir rubuh Darahnya bergolak keras, pandang matanya gelap Tetapi ia masih memiliki kesadaran pikiran Waktu terhuyung-huyung dia menjurus ke sebelah samping Siut, siut, siut angin tajam yang berasal dari pancaran jari Berhembus lewat di sisinya Kurang sedikit saja dia tentu hancur tubuhnya Angin tajam itu telah menyasar pohon dan menimbulkan tiga buah lubang Karena kedua kawannya sudah mati Iblis itu marah sekali Saat itu Chu Jiang sudah menyelingap ke belakangnya Anda menduduki urutan yang keberapa seru Chu Jiang Iblis itu berputar tubuh Dia pancarkan lagi semburan tenaga jari yang sakti seraya menyahut Aku berada di urutan nomor 11 Apakah Anda Kim Chimo tanya Chu Jiang seraya menghindar? Tetapi baru dia tegak, punggungnya telah dilanda angin pukulan dasyat Uh, ia sempoyongan hampir rubuh Ternyata yang menyerangnya itu adalah Iblis yang terluka dan jatuh terduduk itu Saat itu Chu Jiang terhuyung beberapa langkah dimula Iblis Setelah berhenti dan berdiri tegak, ia menegur Dan Anda termasuk urutan yang keberapa? Kelima belas Hai, Anda benar-benar tak bernama kosong Heksimo seru Chu Jiang Budak, jiwamu memang alot sekali Jika begitu, yang telah mendahului berangkat itu tentulah Iblis nomor 12 Toan Bingmo Dalam berkata-kata itu Chu Jiang sudah melesat ke muka Kim Chimo atau Iblis jari emas Ia mengangkat pedang kutung dan berseru Sekarang giliran Anda yang akan kuberangkatkan ke akhirat Jangan tekebur Kim Chimo menggembur, mengendapkan tubuh, kedua tangan menjulur dan jari-jarinya menebar Saat itu Chu Jiang baru menyadari bahwa ujung jari lawan berwarna kuning emas, seperti menjepit jarum atau paku emas Tiga batang jarum itu telah mengenai batang pohon dan pohon pun berlubang Apabila dirinya sampai terkena jari emas itu, uh, ngeri juga membayangkan bagaimana akibatnya Barang siapa menyerang dulu, dia tentu memperoleh posisi yang kuat, ya, benar Dan Chu Jiang pun segera kembangkan ilmu pedang kian tekau tai dan menyerang dengan cepat Tering-tering Terdengar bunyi berdering-dering dan percikan sinar emas berhamburan, Chu Jiang rasakan bahu kirinya nyeri sekali sampai menusuk tulang Dia tahu kalau terkena jari emas lawan Dari rasa sakit, ia duga jari emas atau kimchi itu tentu mengandung racun Huak! Terdengar pekik seram dan tubuh kimchi mo terhuyung-huyung, biluk, dia jatuh terkapar berlumuran darah Chu Jiang cepat mengeluarkan mustika kata dan disusupkan ke dalam mulutnya Kemudian ia berpaling ke arah haksimu Iblis itu tengah merangkak bangun Wajahnya seperti binatang yang buas Mustika kata itu memang bukan olah-olah saktinya Dalam beberapa kejap saja bahu kirinya yang terluka itu sudah lenyap sakitnya Chu Jiang muntahkan mustika itu dan disimpannya lagi Budak, engkau pasti mati seru iblis haksimu atau hati hitam sambil memandang Chu Jiang Iblis tua, apakah engkau memastikan bagiku? Engkau telah terkena racun dari kimchi Walaupun tenaga dalamnya sudah sempurna sekali Pun hanya mampu bertahan untuk beberapa waktu saja Jika tidak menggunakan tenaga, memang tak apa-apa Tetapi begitu engkau bergerak mengeluarkan tenaga Racun itu akan menyerang ulu hatimu Belum pasti begitu Aku bersedia menolongmu Ha, 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 ha Kalau anda mati dulu, tentu tak dapat melihat aku mati, bukan? Heksimu mundur beberapa langkah Wajahnya berkerenyutan lalu berseru tegang Walaupun aku dicari sebagai iblis berhati hitam Sebenarnya tidak begitu Bagaimana? Kalau engkau sekarang ingin hidup, aku dapat membantumu Tetapi Tetapi ada syaratnya, bukan tentu Apa syaratnya? Hancurkan kepandayanmu sendiri Nanti baru ku beritahu obat penawar Cuji yang tertawa gelak-gelak Caramu itu terlalu kekanak-kanakan Biarlah ku lawan racun dalam tubuhku itu Dan akan kuantar anda ke akhirat lebih dulu Coba saja kalau engkau tak percaya Kalau aku turun tangan anda tentu mati tak apa Cobalah Cuji yang masukkan pedang ke dalam sarung Lalu berkata dengan dingin Bagaimana kalau kugunakan pukulan tangan saja? Heksimo tertawa aneh Teriaknya Bagus kesombonganmu ini memang tak ada duanya dalam dunia Sebenarnya aku tak ingin membasmi habis-habisan Silakan anda menghancurkan ilmu kepandayan anda sendiri Dan ku bebaskan dari kematian seru Cuji yang Engkau bermimpi? Oh anda benar-benar ingin mati? Tiba-tiba Heksimo ayunkan kedua tangan menghantam Dia ingin memancing Cuji yang supaya balas menghantam dengan sepenuh tenaga Agar racun kimchi segera berkembang menyerang ulu hatinya Cuji yang memang menangkis dengan dorongkan kedua tangan Dia menggunakan tenaga penuh Boom Terdengar benturan keras dan seketika Heksimo muntah darah lalu jatuh terduduk lagi Bagaimana seru Cuji yang Betapapun hitam hati Heksimo tetapi ia baru rontok nyalinya ketika melihat Cuji yang tak kurang suatu apa Padahal racun kimchi itu ganasnya bukan kepalang Orang yang kepandainya kurang seketika tentu mati Dan yang kepandainya tinggi hanya dapat bertahan beberapa waktu saja Toan kiam janjin engkau tidak terkena racun itu serunya terbata-bata Racun semacam kimchi masakah mampu berbuat apa-apa terhadap diriku? Engkau Kejahatan Anda sudah melewati takaran Mati pun masih enak Cuji yang terus maju dan mengangkat tinju Diarahkan ke kepala Heksimo Saat itu Heksimo sudah tak berdaya sama sekali Dia meraung lalu muntah darah Pada saat tinju hendak diayunkan tiba-tiba Cuji yang menghentikannya Budak Engkau bermaksud bagaimana teriak Heksimo Saat itu tiba-tiba Cuji yang teringat akan pesan suhaunya Agar jangan mengobral pembunuhan Pun baginda Toan Hong Ia juga melarang pertumpahan darah apabila tak terpaksa Cuji yang berkata Kali ini ku beri ampun jiwamu Kuharap engkau memberitahukan kepada kawan-kawanmu Setelah dapat membubarkan tongtian kau lekaslah kalian tinggalkan dunia persilatan 020 Huh, siapa sudi menerima ampunmu? Apa yang telah kukatakan tentu kulaksanakan Engkau akan tetap hidup tetapi ilmu kepandayanmu harus dilenyapkan agar engkau jangan berbuat kejahatan lagi Bunuhlah aku teriak Heksimo marah Toh nanti tentu ada orang yang akan membalaskan engkau budak Engkau tak dapat menuruti kehendakmu sendiri Seru Cuji yang dan serentak dia pancarkan tenaga sakti dari jari Seketika Heksimo gemetar, meraung keras dan muntah darah Ilmu kepandayan dihancurkan, bagi seorang tokoh persilatan ternama, jauh lebih tersiksa daripada dibunuh Terutama durjana-durjana seperti gerombolan sipet Tianmo itu Budak, bunuhlah aku saja Heksimo meraung-raung ilmu Cuji yang tertawa dingin, dengarkan, aku hendak titip pesan supaya engkau sampaikan kepada kawan-kawanmu Bahwa aku memang ditugaskan untuk membasmi gerombolan sipet Tianmo Heksimo menggigil keras Sementara Cuji yang pun terus sayunkan langkah keluar dari hutan Dia menghitung-hitung jumlah gerombolan sipet Tianmo yang telah diselesaikan Heksimo dan Kiammo telah dihancurkan ilmu kepandayannya Long Sinmo, Kiao Tianmo, Gongmo, Toalat Sinmo, Bumo dan tadi ditambah pula dengan Kim Chi Mo serta Toan Leng Mo Semua berjumlah tujuh iblis yang telah dibunuhnya Dengan demikian ke-18 iblis itu sekarang sudah berkurang separuh Suhunya pernah mengatakan bahwa yang paling ditakutkan ialah apabila lomo atau iblis tertua di antara mereka, masih hidup Sipet Tianmo sudah begitu menggelisahkan dunia, ketua mereka tentu lebih hebat lagi Kemudian ia beralih memikirkan diri putri Tai Li yang mengembara ke Tionggoan itu Sungguh berbahaya sekali tindakan putri itu Apalagi hanya ditemani oleh Puan Toanio, tentu setiap saat terancam bahaya Diam-diam Chu Jiang cemas Teringat betapa sikap dan nada putri itu kepadanya Chu Jiang pun makin gelisah Dia menyadari dirinya hanya seorang persilatan biasa, tentu tak layak menjadi pasangan hidup putri itu Juga tali pernikahannya dengan Hoki Yong Hwa sudah menjadi kenyataan, sukar untuk diputuskan lagi Teringat akan Hoki Yong Hwa, ia membayangkan betapa nasibnya yang malang Gadis itu seorang yang baik, layak mendapat curahan kasihan Saat itu dia sudah muncul di jalan besar Sebenarnya dia hendak mengejar jejak ratu bunga Tio Hanghui dan puterinya Tetapi di luar dugaan dia bertemu dengan puteri Tai Li dan Puan Toanio, kemudian dapat membasmi tiga iblis Sipet Tianmo Hari itu dia tiba di sebuah dusun yang tak jauh dari kota Kengciu Saat itu hari sudah petang tetapi dia ingin lekas-lekas berjumpa dengan Ang Nio Chu Maka setelah mengisi perut di sebuah rumah makan, ia pun meneruskan perjalanan lagi Diperhitungkannya bahwa menjelang tengah malam nanti dia tentu tiba di tempat Ang Nio Chu Entah bagaimana keadaannya, apakah lukanya sudah sembuh? Beberapa li jauhnya, tiba-tiba sesosok bayangan hitam lewat di sisinya dengan menggunakan ilmu lari yang cepat Walaupun malam gelap tetapi Matu Chu Jiang yang tajam dapat melihat bahwa orang itu adalah seorang pengawal hitam Terhadap musuh besar dari gedung hitam, dia tak pernah mau memberi kelonggaran Diikutinya pengawal hitam itu Beberapa waktu kemudian, orang itu memilu ke sebuah jalan kecil dan lebih kurang satu li jauhnya Tampak sebuah pedesaan yang terdiri dari beberapa rumah kaum pemburu Pengawal hitam itu lari menuju ke desa yang sunyi senyap itu Bahkan lampu-lampu pun sudah dipadamkan semua Rupanya kehidupan mereka miskin maka mereka pun sangat berhemat Setelah melompat pagar tembok yang pendek Pengawal hitam itu terus masuk ke dalam sebuah rumah yang terdiri Dari tiga petak Terdengar anjing menyalak tetapi sesaat kemudian sudah sirap lagi Chu Jiang dengan hati-hati mengikuti masuk Siapa terdengar suara orang dari dalam rumah? Aku, Yah, Samuel Long Mengapa tengah malam pulang ada urusan penting? Lekas buka pintu, Yah, tunggu sebentar Penerangan dalam rumah dinyalakan dan terdengar suara wanita bergumam Lalu suara anak kecil terkejut bangun Pintu terbuka dan masuklah pengawal hitam itu Yang membuka pintu seorang lelaki setengah tua Kemudian muncul seorang wanita muda yang mengempoh bayi Sambil mengucal-ucal mata Lelaki tua itu menegur Semelong, ada peristiwa apa? Yah, ringkasilah barang-barang Kita pergi dari sini Kata pengawal hitam dengan gopoh Ada kejadian apa sih Seru wanita muda itu agak gemetar Pengawal hitam yang bernama Semelong itu belum ada 30 tahun umurnya Cakep juga wajahnya Kita harus lekas-lekas tinggalkan tempat ini Kalau mereka tahu, tentu celaka kita Kata pengawal hitam itu Katakan apa yang terjadi Lelaki tua itu berseru gemetar Pengawal hitam itu membuka bajunya dan melongo keluar dengan pandang cemas Lalu berkata Yah, aku telah melarikan diri dari mereka Mengapa? Apa yang terjadi? Congkaan kami yang lama hubuncai telah dibunuh Ditanam di tepi sungai Enam orang pengawal hitam yang mempunyai hubungan rapat dengan hu Congkaan Sudah ada lima orang yang dibunuh Tinggal aku seorang maka aku pun nekat melarikan diri Oh seru lelaki itu Ai wanita muda itu pun menjerit Semelong melanjutkan lagi Tadi aku kebetulan mendapatkan tugas meronda di luar Di tengah jalan kawanku yang bernama Tongco Ju memberitahu tentang peristiwa itu Maka aku pun segera melarikan diri Nak, walaupun dunia ini lebar sekali Tetapi tak mungkin kita dapat bersembunyi Kata lelaki tua itu Tetapi kita tak dapat menunggu kematian tanpa berdaya apa-apa Bawalah istrimu pergi sejauh mungkin Biarlah aku tetap menjaga warisan leluar kita di tempat ini Matipun aku ingin berkubur di sini Sanlong bertekuk lutut di hadapan ayahnya dan meratap Anak tidak berbakti Mohon ayah Kita akan menuju kemana kota Pektesia Apa? Pektesia? Mengapa? Kota itu merupakan daerah kekuasaan perkumpulan Tong Tian Kau Di sana pengaruh gedung hitam tidak seberapa Tetapi kota itu ribuan li jauhnya Mampukah kita mencapai ke sana dengan selamat? Yah, jangan hiraukan soal itu Kita nanti akan menyamar Bangun Samlong pun berbangkit Pipinya bercucuran air Matu istrinya pun pucat dan berkata dengan gemetar Dulu lebih baik engkau jangan masuk perkumpulan gedung hitam itu Ah, tak perlu menyesali hal itu Tak ada gunanya Aku berhutang budi kepada Ho Chong Kuan yang telah menolong jiwaku Dialah yang minta kepadaku supaya masuk sebagai pengawal dari gedung hitam Sudah tentu aku tak dapat menolak Ah, istrinya menghela nafas Pergilah kalian berdua, aku tetap akan tinggal di sini Sahut lelaki tua itu berkata dengan mantap Samlong menangis Yah mereka tentu takkan melepaskan engkau Tetapi orang tua itu tetap kukuh Aku sudah tua, tak tahan menempuh bahaya sejauh perjalanan itu Tiba-tiba dari ruang tengah melayang sebuah benda yang tepat jatuh ke atas meja Tering Amanat mau teriak Samlong ketika melihat benda itu Seketika ia menggigil seperti orang sakit demam Wajahnya pucat seperti mayat Lelaki tua dan istri Samlong juga kaget Bayinya menangis Ah, habis riwayat kita sekarang Samlong mengernyuk graham Sebuah suara seram terdengar dari ruang tengah Kang Samlong, keluarlah seru suara itu Sejenak memandang kepada ayah dan istrinya Samlong menendang pintu dan melangkah keluar Ayah dan istrinya pun mengikuti ke pintu Di halaman muka tampak empat sosok tubuh Yang tiga mengenakan pakaian hitam seperti Samlong dan yang seorang lelaki tua berlengan tunggal Di tingkah cahaya bulan remang Wajah orang tua itu tampak menyeramkan sekali Samlong memberi hormat di hadapan orang berlengan satu itu Mengaturkan hormat kepada Chong Koan Lelaki berlengan tunggal itu tertawa seram Kang Samlong, tak usah banyak omong Tahukah engkau akan peraturan gedung kita? Bagaimana tindakanmu? Rupanya Samlong sudah menentukan keputusan Dengan suara tenang dia berkata Chong Koan, hamba tahu akan kesalahan hamba Terserah bagaimana hukuman yang hamba terima Tetapi hamba hendak mengajukan sebuah permohonan Apa? Mohon keluarga hamba dibebaskan dari hukuman Ngkoh Sam, wanita muda menjerit dan menangis Bayinya juga ikut menangis keras Lelaki tua berlengan satu itu berpaling ke arah seorang pengawal Jangan sampai membikin kaget para tetangga sekeliling Hentikan tangis mereka Pengawal hitam itu segera mencabut pedang dan menghampiri Melihat itu Samlong berseru kepada istrinya Lekas masuk jangan bersuara Dengan wajah sedih dan takut Wanita itu mendekat mulut anaknya dan masuk ke dalam Pengawal hitam itu melanjutkan langkahnya Peng Samlong juga mencabut pedang dan berteriak Li San Beng, jangan membunuh orang yang tak berdosa Semuanya aku yang bertanggung jawab Lelaki berlengan tanggal mengangkat tangan Memberi isyarat agar Li Sin Bang kembali ke tempatnya lagi Kemudian lelaki lengan satu itu memandang Samlong Serunya, Peng Samlong, engkau berani mencabut pedang? Congkam, mohon keluarga ku yang tak berdosa ini diberi ampun Hambarlah menerima hukuman apapun juga Jawab Samlong Sekarang jawablah beberapa pertanyaanku dengan terus terang Kata lelaki lengan satu itu, kesatu, masukmu ke dalam gedung hitam adalah Hu Chong Kuan yang mengusulkan Lalu tugas apa yang Ho Bun Chai berikan kepadamu? Tidak memberi tugas apa-apa, kata Samlong dengan keraskan hati Hektometer dalam sekian tahun, apa saja yang engkau telah lakukan untuknya? Hamba bertugas sebagai pengawal hitam dan selalu bertindak menurut perintah atasan Tak pernah hamba melakukan sesuatu yang melanggar peraturan Ah, baik sekali engkau hendak menghindar Engkau tentu kenal jelas tentang diri Ho Bun Chai Hamba tak tahu Dan kaki tangannya itu? Congkam, hamba benar-benar tak tahu Rupanya semua pertanyaanku itu sia-sia saja Hamba menjawab dengan sejujurnya Baik pengawal, kemarilah Ketiga pengawal hitam serempak menghadap Seret keluar orang-orang dalam rumah itu Tetapi jangan sampai menimbulkan suara gaduh Setelah mengiakan ketiga pengawal hitam segera melangkah ke dalam rumah Tetapi secepat itu Samlong pun sudah melintangkan pedang menghadang Congkam, apakah hendak memaksa hamba melawan serunya dengan bengis? Engkau kan sudah melawan Silakan titik seru Samlong mengucap sepatah kata Tiba-tiba lengan Congkam itu berayun dalam gerak setengah lingkar Lalu kembali lagi ke tempatnya Telapak tangan Samlong terkulai dan pedangnya pun terlepas Dia tegak seperti patung Jelas jalan darahnya telah ditutup oleh lelaki bertangan tunggal itu Ketiga pengawal hitam menyerbu ke dalam Menyeret istri Samlong dan aliahnya Memang mereka tak menjeret dan menangis karena jalan darahnya sudah ditutup Sepasang matu Samlong merah membarah, keringat bercucuran ras Walaupun tak dapat berkutik tetapi mulutnya masih dapat bicara Jika keluarga sampai dibunuh, aku Kang Samlong sekalipun jadi setan Tetap akan jadi setan untuk membalas dendam ini serunya Lelaki tua berlengan tunggal itu hanya menyambut dengan tertawa iblis Berpaling ke arah pengawal hitam yang membawa bayi, bawa ke sampingnya Pengawal hitam itu segera membawa bayi Jilid 20 halaman 26-27 hilang Hendaki orang tua dan perempuan itu hidup Janganlah engkau ikut campur urusan ini Cu Jiang tak menghiraukan Ia memberi peringatan keras kepada kedua pengawal hitam itu Dengarkan, serambut saja kalian berani mengganggu kedua orang itu Kalian pasti ku cincang Kedua pengawal hitam itu gemetar Kemudian Cu Jiang berpaling lagi kepada Li Ho serunya Lengan Anda yang putus itu bukankah terjadi ketika di Gunung Bulengsan dahulu Wajah Li Ho berubah seketika, serunya Budak, apakah engkau benar-benar putra dari Cubengko? Orang Sili, sudah lama aku mencarimu siapa namamu? Cu Jiang Hektometer, bukankah dahulu EFK sudah terlempar ke bawah jurang? Tuhan belum menghendaki aku harus mati, tidak Tidak, engkau tentu si Gok Jin Ji itu Serentak Cu Jiang mencabut kain penutup muka dan tampaklah wajahnya yang tampan Melihat itu Li Ho menyurut mundur Engkau, pelajar baju putih itu benar Umurmu sungguh panjang titik Li Ho, siapakah yang turun tangan waktu di Gunung Daulu itu? Engkau kira aku tentu mau memberi tomungkin Engkau ngimpi Cu Jiang maju selangkah, matanya berapi-api Serunya, Li Ho, engkau hendak membayar apa yang telah engkau lakukan selama ini? Budak, teriak Li Ho Selangkah engkau berani maju lagi Lelaki dan wanita ini tentu ku habisi jiwanya Cu Jiang berpaling ke arah kedua pengawal hitam Serunya, ku rasa mereka takkan berani melakukan Coba saja kalau engkau tak percaya Ya, aku memang hendak mencoba titik sambil mengangkat pedang kutung Cu Jiang maju selangkah lagi Kering, Li Ho juga mencabut pedang Sekalipun lengannya tinggal satu tetapi sikapnya memang masih berwibawa Jelas bahwa ilmu pedangnya tentu hebat Keduanya saling mencurah perhatian, menunggu kesempatan Dalam pada itu, Kang Samolong pun mencabut pedang dan menghampiri ke samping kedua pengawal hitam Jika kedua pengawal hitam itu berani membunuh ayah dan istrinya, dia pun akan menyerang Sampai beberapa saat masih belum terjadi gebrakan tetapi saat itu kepala Li Ho sudah bercucuran keringat dan matanya mulai berkunang-kunang Dalam mata seorang ahli pedang, tanda-tanda itu sudah menunjukkan suatu kesalahan yang fatal Hai tringek Terdengar gemboran, denting benturan dan suara menguak-ngeri Hanya dalam sekejap mata, maut pun sudah menyambar nyawa Lima buah tusukan celah menghias tubuh Li Ho Dia terhuyung-huyung lalu jatuh terduduk Chu Jiang cepat berputar tubuh dan menghadap ke arah kedua pengawal hitam, lepaskan Kedua pengawal hitam itu ngeri dan tanpa disadari telah melepaskan ayah dan istri Kang Samolong Melihat itu, Kang Samolong buru-buru menyerungkan pedang lalu menarik kedua ayah dan istrinya Chu Jiang pun memancarkan tenaga dari jari untuk membuka jalan darah kedua orang yang tertutup itu Kang Samolong, lekas benahi barangmu dan tinggalkan tempat ini Seru Chu Jiang lalu mengambil dua butir bengcu, mutiara, dan dilemparkan Benda ini rasanya cukup untuk membuat rumah baru lagi Kang Samolong terlongong-longong mengawasi Chu Jiang Bibirnya bergerak-gerak tetapi tak dapat mengeluarkan kata-kata Ho Bun Chai itu Su Hengku, engkau harus mengerti dan lekaslah pergi seru Chu Jiang Kang Samolong mendesah kejut, memungut mutiara lalu mengaturkan hormat Budi Anda akan kukir sampai mati habis berkata dia terus memimpin tangan ayah dan istrinya masuk ke dalam rumah Tiba-tiba kedua pengawal hitam loncat hendak melarikan diri Tetapi Chu Jiang cepat membentak, berhenti Kedua pengawal hitam itu terpental kembali ke tempatnya semula dan tahu-tahu Chu Jiang sudah menghadang di muka mereka Menurut peraturan gedung hitam, anak buah yang melarikan diri dari lawan, akan dihukum mati Wajah kedua pengawal hitam itu pucat seperti mayat Mengangkat pedang kutung Chu Jiang berseru, mati dalam pertempuran merupakan kematian yang gemilang dari seorang ksatria Sekarang hunuslah pedang kalian dan siaplah memeladiri Kedua pengawal hitam itu sejenak melihat ke arah congkam mereka yang masih duduk di tanah Dengan gemetar keduanya menyurut mundur Lekas cabut pedang Aku hanya menyerang dalam satu jurus, jika kalian mampu memeladiri tentu akan ku lepaskan pergi Kedua pengawal hitam itu saling bertukar pandang lalu mencabut pedang Awas, terimalah seranganku Chu Jiang berseru, pedang berkelebat dan terdengarlah jerit auman ngeri memecah kesunyian malam Kedua pengawal hitam terkapar dalam kubangan darah Setelah menyelesaikan kedua pengawal hitam, Chu Jiang menghampiri ke tempat Li Ho Orang Shili, membunuh, memperkosa, engkau tentu turut ambil bagian, bukan? Li Ho memisu Chu Jiang menengadahkan kepala Sekilas terbayang akan pemandangan 18 bulan yang lalu Darah, kepingan daging dan tubuh yang telanjang Li Ho, engkau mau menjawab atau tidak? Sama juga Aku akan mencincang tubuhmu Wajah Li Ho berkerenyutan menyeramkan sekali Dengan lengannya yang tinggal satu itu dia berusaha untuk berbangkit Chu Jiang pelahan-lahan mencabut pedang dan sekali ayun Li Ho menjerit ngeri lalu jatuh terduduk lagi Pedang kutung berulang kali bergerakian kemari Seiring dengan jeritan ngeri yang berturut-turut Li Ho telah berubah menjadi manusia darah yang terkapar dan meregang-regang Dia harus menderita siksaan yang hebat sebelum jiwanya melayang Chu Jiang menghela nafas Setelah memasukkan pedang, ia lantas membuang mayat Li Ho ke dalam sumur dan ditutup Saat itu sudah lewat tengah malam Dia terus lari menuju ke jalan besar dan melanjutkan perjalanan ke kota Kang Chiu Tiba di tempat Ang Nyo Chu terluka, hari pun sudah menjelang fajar Saat itu tentulah Ang Nyo Chu masih tidur Dia sungkan untuk membangunkan dan terpaksa mondar mandir di luar biara Tetapi beberapa waktu kemudian, dia tak sabar lagi terus masuk ke dalam biara Sengaja dia batuk-batuk dan memberati langkah kakinya Tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang tak wajar Batuk dan langkah kaki berat, tentu akan mengejutkan mereka Tetapi mengapa tetap sunyi senyap saja Ya, benar, paling tidak Ang Nyo Chu tentu menyuruh salah seorang muridnya untuk berjaga di luar Tetapi mengapa tak seorang pun yang tampak? Tiba-tiba di pintu ruang tempat Ang Nyo Chu dirawat Tampak pintu terbuka dan keadaannya sunyi saja Tachi, Chu Jiang berteriak keras Tak ada penyahutan Ia memperhitungkan tentulah Ang Nyo Chu sudah sembuh dari lukanya Masakan sampai tak tahu kalau ada orang masuk ke dalam biara itu Dengan cemas Chu Jiang terus melesat masuk ke dalam ruang Ah, tempat tidur tua kosong melompong Tak ada orangnya sama sekali Apakah Ang Nyo Chu sudah pindah ke lain tempat? Toh, tak mungkin Bukankah dia sudah berjanji akan bertemu di tempat itu? Chu Jiang memandang ke sekeliling ruang untuk mencari sesuatu jejak Tiba-tiba pandang matanya terbeliak dan hatinya berdebar keras Di lantai terdapat bekas darah dan bekas-bekas pertempuran Celaka Ang Nyo Chu tentu telah menderita bencana Tiba-tiba ia mendengar helaan nafas orang dari sudut ruang Ah, Chu Jiang menjerit kaget dan cepat melesat ke tempat itu Sesosok tubuh manusia yang berlumuran Darah rebah di lantai Dia adalah seorang anak buah Ang Nyo Chu Napasnya sudah lemah sekali Chu Jiang berjongkok dan berteriak Apakah yang telah terjadi? Kemana mereka? Tetapi Nona itu tak menjawab lagi Chu Jiang kucurkan keringat dingin Memeriksa denyut nadi tangan Nona itu Ia mengeluh dalam hati Urat nadi jantungnya sudah tak normal jalannya Rasanya sukar ditolong lagi Chu Jiang bingung Satu-satunya jalan untuk mendapat keterangan harus bertanya kepada Nona itu Segera ia mencekal tangan Nona itu dan menyalurkan tenaga murni Beberapa saat kemudian tampak mati Nona itu bergerak-gerak dan mulutnya menghembus nafas Engkau masih mengenal aku? Dimana dia seru Chu Jiang Mulut Nona itu bergerak-gerak tetapi tak dapat mengeluarkan kata-kata Chu Jiang menghapus keringat dijidanya lalu menyaluri tenaga murni lagi Akhirnya wanita itu dapat mengeluarkan suara lemak seperti yang nyamuk Nona tongtiankengcia.cabang.markas Nona? Siapa dia Chu Jiang gotoh menegas? Tetapi wanita itu menghembuskan napas yang terakhir Kepala terkulai dan melayanglah jiwanya Chu Jiang terpaksa lepaskan cekalannya Sesaat dia tak tahu apa yang harus dilakukan Siapa yang dimaksudkan Nona itu? Kawanan pengiring itu selalu menyebut Ang Nyo Chu sebagai majikan Lalu pengiring yang dua orang, Soa Tan Hong dan Gu Kiao, kemanakah mereka? Tongtian Kang Chiu, jelas berarti partai Tongtian Kau di Kang Chiu Tetapi dimanakah letak cabang markasnya? Ia menggali lubang untuk mengubur mayat wanita itu Sampai terang tanah Chu Jiang masih termenung-menung dalam biara untuk merenung siasat Kembali ia terkejut ketika daun pintu yang berlumuran darah juga di luar biara Ia segera menuruti bekas-bekas ceceran darah itu yang menuju ke tepi hutan Mengeliarkan pandang, seketika lunglailah semangatnya Hampir saja dia rubuh Dua sosok mayat rebah berselang Jelas kedua mayat itu adalah Song Tan Hong dan Gu Kiao Karena ketiga pengiringnya sudah dibunuh, jelas Sang Nyo Chu tentu menderita bencana Setelah beberapa saat termenung seperti patung karena menyaksikan kebiadaban orang persilatan yang gemar melakukan pembunuhan Akhirnya Chu Jiang mengubur kedua mayat itu Matahari bersinar gemilang tetapi dalam pandangan Chu Jiang, tak lain hanya darah merah Tiba-tiba terdengar langkah kaki orang Chu Jiang cepat berpaling ke belakang Tiga tombak jauhnya, tampak tegak seorang baju merah yang mukanya bertutup kain Tachi, engkau, tak kena apa-apa serentak Chu Jiang berteriak kegirangan Memang yang muncul itu adalah Ang Nyo Chu Tetapi dia tak menjawab melainkan melangkah maju beberapa langkah Ketika matu saling beradu Chu Jiang tergetar hatinya Sinar matu Ang Nyo Chu sedemikian rupa seperti yang belum pernah dilihatnya selama ini Tachi, apakah yang telah terjadi seru Chu Jiang? Adik, engkau telah datang, kata Ang Nyo Chu dengan nadarawan Tetapi, terlambat Apa? Terlambat Chu Jiang makin kaget Dendam telah terjadi, tak dapat dihapus kembali Chu Jiang melesat maju dan berseru gemetar Tachi, sebenarnya apakah yang telah terjadi? Engkau sudah melihat mayat-mayat itu Ya, sudah kukubur Siapa yang membunuhnya? Kedua iblis Hong Guatmo dan Tian Kaumo berserta Belasan anak buahnya Marah Chu Jiang meluap-luap Iblis Hong Guatmo pernah ia kalahkan ketika berjumpa di biara Lian Hoa yang di luar kota Lijuan dulu Tetapi Tian Kaumo dia belum pernah bertemu Apakah Tian Kaumo itu termasuk iblis yang ke-14 tanyanya? Benar, dia menjabat sebagai ketua cabang kota Keng Chiu Dibantu oleh Hong Guatmo Bagaimana peristiwa itu telah terjadi? Demi kepentingan istri Muho Kiyong Hwa Ahati Chu Jiang tergetar keras Karena dia hektometer Bagaimana urusannya? Ketika dia menuju ke biara tua Dia telah dibuntuti musuh Perlu apa musuh hendak mengikutinya? Karena kecantikannya di mana dia sekarang pergi jauh Di mana letak cabang Keng Chiu itu? Dari sini 8 li menuju ke timur akan terdapat sebuah gedung Tanda petik Chu Jiang diam sejenak lalu mengertek gigi Aku hendak membuat perhitungan Tunggu Ang Nyo Chu mencegah Tachi hendak memberi pesan Apalagi bagaimana dengan perjalananmu Kemari dapat membasmi iblis tua Siapa? Sembok Tian Chun, guru dari ketua gedung hitam Ah! Aku akan pergi dan nanti kita bicara lagi Aku masih hendak bicara Silakan Ang Nyo Chu berdiam sejenak Katanya, pedang yang engkau serahkan Untuk tanda pengikat pernikahan itu Hoki Yong Hwa telah menyerahkan kembali kepadaku Tanda petik Kenapa? Dia minta kepadaku supaya menyerahkan kepadamu Tetapi kupikir, akan ku minta kepadamu Supaya benda itu ku simpan sebagai kenang-kenangan Tentang gelang Ku malah yang dia berikan kepadamu Dia minta supaya engkau simpan sebagai kenangan selama-lamanya Apakah artinya ini Chu Ji yang terkejut? Dia merasa ada sesuatu yang terjadi Tali pernikahan itu diputuskan Terima kasih kerana menyerahkan kepadamu